Hai Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel and welcome to this new video Eh, tetesnya siapa tuh? Bukan, jangan mikir yang kotor ya Jadi hari ini adalah video tetesnya siapa? Yaitu singkatan dari tips and trick kepunyaannya Cedi Aulia gitu ya teman-teman ya Oke, di video kali ini gue mau ikat dulu rambutnya Supaya dia tidak menghalangi wajah Di cepol atau di jedai gitu ya Seperti ini Baru selesai mandi langsung kesini karena gue mau pergi ya Terus setelah ini Biasanya kan gue prep my skin ya Cuman kalo sekarang gue gak bakalan pake apapun Karena gue mau pake foundation favorit gue Yang dimana dia bisa gue pake bener-bener sangat amat tipis Tapi hasilnya itu bener-bener tahan minyak Bener-bener skin light Dan dia tuh nyaman banget Gak geser, gak apapun Walaupun tidak di setting gitu Ini terbaik ya Ini buktinya bahwa gue mau nyukai dia Karena gue sudah membeli satu warna lagi Ini yang gue mau pake sekarang ini 111 ya Sebelumnya 115 115 itu masih terlalu pink Dan nanti gue bakalan pake nomor 115 di bagian parimeter Atau bagian luar wajah gue Supaya apa namanya Dia lebih ada dimensi ya di wajah gue ya Jadi untuk 111 gue pake di bagian center wajah Nah sebelumnya biasanya gue preparation my skin Tapi saat ini tidak bakalan Karena gue mau pake aja langsung Yang penting ini yang harus dan wajib banget Ini dari Tokobo Cotton Soft Sunstick SPF 50 Temen-temen namanya Dia itu lumayan matte Jadi gue pake aja di seluruh wajah gue Untuk bisa membantu melindungi kulit wajah gue Dari paparan sinar UVA dan UVB Gue bakalan ambil palet Dan gue pake nomor 115 Kurang lebih 2 pompa 2 pompa segini banyaknya Ambil ini untuk meratakan Produk ini di wajah gue Fokus di bagian center Bawa ke hidung Lakukan hal yang sama Di bagian sebelah kiri Jadi biasanya gue ratain dia menggunakan Jari ya temen-temen Tapi kayaknya jari dia soak up Sedikit dari foundationnya Jadi gue lebih memilih Meratakan menggunakan Ini aja Spatula gini ya Terus gue bakalan blend dia Menggunakan Yang namanya brush ya Jadi gue blend dulu sedikit Menggunakan brush Supaya Dia gak terlalu ngangkat Ininya Apa namanya Coverage nya Ya jadi Gue sebarin dulu kayak gini Dan kemudian Ini didiemin dulu Terus ambil nomor yang 115 Untuk dipake di bagian Parimeter Kemudian baru ratain lagi Menggunakan brush Ini gak terlalu di Apa ya Geser atau apapun ya temen-temen Ini cuma diratain aja Pake brush Dan tidak terlalu tekan Jangan lupa ratain ke bagian leher Boleh digeser Supaya gak terlalu banyak produk Yang dipake Untuk bagian leher Tapi untuk di wajah Di tap-tap lagi Jadi tampilannya Saya cantik ini Kalian pake foundation Tapi Kayak berasa gak pake foundation Ya temen-temen Terus juga memang Sangat-sangat-sangat Amat tipis Abaikan rambut gue ya Oke temen-temen Nah ini udah lama begini Baru Ambil Spons kering Untuk Ambil Excessnya Jadi walaupun Kita pake sedikit Ya karena Foundation ini tuh Viscosity-nya Bener-bener Sangat amat cair ya Kalau di atas kulit berminyak itu Kayak pake Yang namanya skin tint Cuman Dia bisa Cepet nge-set Kalau Ya catatannya Kalau Di wajah kalian itu Gak terlalu basah Nah Tuh Jadi walaupun Langsung di tap begini Setelah dipake Dia gak bakalan Yang namanya Transfer ya Tuh Ini belum diset Belum di apa Dan honestly Gue untuk penggunaan Dari Produk Maybelline ini Seperti ini Tapi Udah gitu Memang Basah banget Ya temen-temen Tapi kalau dipakainya benar Sesuai Ya khusus untuk Temen-temen yang punya Kuek berminyak Bisa langsung pake Ya Tanpa penggunaan Moisturizer Atau apapun Dia cepet Cepet nge-set Gitu Ini ya temen-temen Gue deketin Ini dari deketnya Oke Jadi gak ada yang Kayak numpuk-numpuk Gitu loh Nah terus Kemudian Gue lagi mau Pake semuanya Cream ya Karena untuk Mendukung Semua penggunaan Dari Apa yang gue gunakan Yang gue gunakan sekarang Jadi gue mau pake Ini Happy Soul Nama warnanya Dari Rare Beauty Bronzer stick ya Temen-temen Jadi gue langsung Pakein aja Dan ini Dia lumayan Berubah Menjadi Apa namanya Matte ya Jadi Bisa diandelin lah Intinya gitu ya Temen-temen Karena Untuk Penggunaan Produk lain Mungkin akan Merubah Konsistensi Dari tampilan wajah Gitu ya Karena kan ini Udah gue bikin Sedemikian rupa Semet mungkin Supaya dia Nggak Lari kemana-mana Ya Untuk foundationnya Jadi Kalau gue pake Yang terlalu basah lagi Jadinya nanti Kacau Oke Temen-temen Ini sebenernya Gue buru-buru ya Tapi gak bisa buru-buru Karena semuanya Penggunaannya Cream Takutnya Error nih Ngeblendnya ya Nanti gue palingan Cek lagi lah Bener-bener sih Videonya bisa cepet ya Ini Soft pinch Blast liquid Ya ini yang matte Ini yang love Oke Semuanya Pokoknya gue pake ini yang Matte Ya Ini brushnya yang dari Real Technique Gue gak tau Ini buffing brush Atau apa Foundation brush Pokoknya Gue mau pake Segitu aja Sepet aku terlalu banyak Kayaknya sih ya Tuh Dia berubah langsung Jadi matte ya Temen-temen Dia berubah jadi matte Dan cakep banget Ya Bagus Oke Cukup segitu aja Dan ini Bener-bener deh ya Beli memang mahal ya Temen-temen Kamu lo mendapat gue Tapi Ya pakenya juga Cuma segitu doang Kayaknya kalian Kalau punya satu pun Gak bakalan habis Satu tahun ya Cuman ya itu dia Balik lagi manusia Kadang-kadang Bosan ya kan Gak bisa cuma Punya satu doang Gitu Padahal Kalau gue sih Kayaknya Kalau gue bukan Content creator Gue bakalan begitu ya Yaudah Punya satu aja Karena kalau gue sih Tipe orang yang Kalau misalkan udah pake Ya Product Satu itu Gue suka Yaudah Gue akan pake terus Terus Ini Positive Light Liquid Luminizer Yang mesmerize Untuk Di tab Begini Jadi Gak perlu Repot-repot Cari yang Apa namanya Powder Ya Tinggal cari Dan Kombinasikan dengan Menggunakan yang Cair Gitu Untuk Highlighternya Karena ini tampilannya tuh Matte ya Temen-temen ya Jadi walaupun Gak pake powder Gak pake apapun Dia ini matte Ya Tampilannya Ya kalian pasti Baru Baru nemuin kan Glowing Tapi matte Nah ini caranya Kayak gini Ya Makanya gue sharing Sama temen-temen Supaya Temen-temen Di luar sana Yang Istilahnya Apa Punya Keinginan Pengen dong Pengen glowy Kayak orang lain Ya Secakup ini Kalian bisa lihat Tuh Oke Tuh Oke Tapi Tapi matte Gak bikin berminyak Ini salah satu tipsnya Oke Terus Untuk bagian perimeter Karena takutnya Gue megang-megang wajah Begini Begini Atau gimana Tanpa sadar ya Mau gak mau Namanya juga manusia Dan yang tidak pernah gue lakukan adalah Megang bagian center wajah gue itu Ya Jadi Gue tau Apa yang gue mau Dan Gue Sesuaikan itu Nah ini pake Make up forever Twist and light Ya temen-temen Terus pake brushnya Ini 160 Yang dari make up forever juga Dan Gue harus lakukan ini Ya Gue setting Bagian perimeternya aja Oke Ini bener-bener dikit Ya Powdernya Terus sama bagian alis Karena Untuk alis Kalau gak mau Harus gue setting Kalau tidak Nanti dia slide Kesana Kemari Dan Bikin Alisnya jadi Luntur-luntur Cuman ya itu dia Balik lagi gue punya Kok produk yang Bisa Bikin dia Stay in place Second date Pake yang kecil Sengaja Eyebrow pencilnya Brow people Ini Warnanya Dark brown Ya temen-temen Untuk Gue pake Di bagian Luar sini Untuk Ngebentukin Hal yang sama Di bagian Sebelah sini Kemudian Dari rare beauty Biasa Diarsir Dan diisi Bagian Luarnya sini Semoga fokus ya Temen-temen Mudah-mudahan Bisa fokus Jadi gue isi Cuma bagian Botaknya aja Dan tadi Pensil itu Untuk ngebentukin Doang Oke Sekian Dan terima kasih Alisnya Terus Baru Pakain Satu brow Yang dari Maybelline Untuk bikin Bulu-bulunya Itu Stay Tidak kemana-mana Gitu ya Oke Dan Pakenya Dari Sepertiga Tidak ke bagian Belakang Karena bagian Depannya Gue gak mau Terlalu Ngeblock Oke Oke Seperti ini Ya Temen-temen Oke Kiri Dan Kanan Kayaknya Mata dulu Eyeliner Pencil Terserah Kalian Pakai Apa Ini Artisan Pro Yang Bisa Gue Andelin Karena Yang Kebanyakan Yang Lokal-lokal Itu Keras Kalau Dipakai Di Mata Gue Dan Gue Punya Beberapa Tapi Akhirnya Gak Pernah Dipakai Ambil Flat Brush Kecil Terus Blend Dia Supaya Gak Terlalu Ngegaris Gitu Ya Right Next Will Be Ini Yang Jadi Andalan Gue Makeover Hyper Black Super Stay Liner Ini Terbaik Ya Bikin Liner Dari Belakang Jepit Jepit Bulu Mata Make Perm Uplast Ini Maskaranya Oke Ini dari kejauhannya Kayak gini Ini cakep Banget Sumpah Kulit Gue Yeay Jadi kayak No make up Make up Tapi lebih Versi Gue Banget Gitu Gue Suka Banget Ini Karena Mau gak Mau ya Umur 40 tahun Ke atas Itu Lebih cenderung Kalo terlalu Menor Juga Kayak Jadi Galak Atau Jadi Kayak Gimana Gitu Lah Ya Kalo Kayak Gini Kan Lebih Youthful Gitu Ya Tampil Lebih Ya Nampak Mudah Gitu Seger Terus Nggak Terlalu Tebel Mukanya Oke Terus Luxe Crime Ultra Smooth Lip Liner Ini Yang Warnanya Namanya Chai Tea Ini Bikin Bibir Jadi Seger Banget Warnanya Oke Kayak Gini Biasanya Gue Pake Lip Liner Terus Gue Pake Lip Oil Dari Rare Beauty Ini Yang Warnanya Anesty Jadi Bukan Lipstick Tebel Yang Ibaratnya Kalo Dipake Itu Suka Transfer Kemana Mana Kalo Yang Ini Kan Less Transfer Cuman Bibirnya Lebih Glossy Cukup Banget Dan Tampilannya Seperti Ini Gimana Menurut kalian Teman-teman Ada yang Kurang Atau Enggak Atau Berlebihan Atau Mungkin Kalian Pengen Apa ya Dikasih Lagi Tips Yang Lainnya Di Tete Sapa Tete Sapa Ya Di Video Khusus Tips And Trick Kepunyaan Sedi Aulia Oke Jadi Sampai Sini Dulu Videonya Mudah-mudahan Kamu Suka Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Kita Ketemu Lagi Nanti Di Video Tete Sepatu Selanjutnya Bye Jangan lupa Untuk Like Comment Share Subscribe Ke Channel Aktif Notification Bell Dan Jangan lupa Bahagia Ketemu Lagi Di Video Bermanfaat Lagi Sampai Kermat Allah Bye Bye Bye